Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sirik Motorke Teman-teman kali ini saya akan coba berbagi tip Biasanya orang petani ini menanam Atau membuat bibit Padi itu di sawah Jika kondisi ekstrim Ini bisa kena banjir, kena hujan Ini hasilnya bisa Hancur seperti ini Ini banyak tumbuh Apa ini? Suket Dan ini tidak jadi, kalau ditanam ini bisa rusak Maka bisa merugikan petani Oke teman-teman kali ini saya akan coba Berbagi tips cara mudah Membuat bibit padi Di dalam rumah sendiri Lebih mudah, lebih berat Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Oke semoga bermanfaat Oke teman-teman langsung dari Dalam rumah bengkel Kita menuju ke lokasi Teman-teman Di mana tempat pembuatan Bibit padi yang keren Dan mata sekali Oke teman-teman bagaimana cara pembuatannya Simak video berikut ini Sampai habis Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sangat mudah sekali Ini hasilnya lumayan keren Jika ingin menanam ke sawah Kita tidak perlu repot lagi Memerlukan banyak tenaga Kita bisa lakukan sendiri Hanya membutuhkan cutter seperti ini Kemudian kita garis Seperti ini Kemudian tinggal kita tarik Kita kosong sesuai dengan Merah kita Oke Ini sudah langsung jadi Tak perlu repot Jadi lebih cepat dan Lebih praktis Tinggal kita Bulung Kemudian kita masukkan Ini sudah dapat kita tanam ke sawah Oke teman-teman sekian tip Bagaimana cara menyebar benih Padi sendiri di rumah Dengan sangat mudah dan praktis Hemat tenaga dan hemat biaya Terima kasih Semoga bermanfaat Mantap Terima kasih